Selanjutnya ada perkembangan apa saja dari Aceh? Silahkan ragam. Ya baik Windy dan juga pemirsa memang saat ini tengah berlangsung final dari cabang olahraga angkat berat dimana pada kelas 57 kg putri untuk angkatan skuad ini masih diungguli oleh atlet asal Lampung yaitu bernama Sri Hartati dengan berhasil mengangkat beban sebesar 200 kg. Kemudian disusul oleh atlet asal Jawa Barat yaitu Yolanda dan posisi ketiga dari Provinsi Sumatera Barat yaitu Sandra Diana. Untuk kelas 63 kg putri pada angkatan skuad ini juga masih diungguli oleh Provinsi Jawa Barat yaitu Tika Rulini dengan bobot sebesar 217,5 kg disusul oleh Provinsi Sumatera Utara yaitu Lui Gita. Kemudian pada posisi ketiga dari Provinsi Riau yaitu Shirley. Harapun nantinya mereka akan kembali bertanding pada angkatan berikutnya yaitu pada angkatan bench press dan juga deadlift dan saat ini mereka tengah melakukan istirahat untuk segera melanjutkan ke angkatan berikutnya. Dan uniknya Windy dan juga Pemirsa saat ini memang dari cabang olahraga angkat berat, panitia cabang olahraga angkat berat ini menggunakan wasit dari federasi Asia, wasit dari angkat berat atau Asian Powerlifting Federation untuk meminimalisir adanya kecurangan terhadap pertandingan final hari ini. Dimana memang final angkat berat ini berlangsung sejak hari kemarin yaitu hari Senin hingga hari Jumat yang akan datang dan nantinya ini seluruh provinsi akan bertanding dan untuk hari ini selain dari kelas 57 kg dan 63 kg putri akan juga bertanding dari kelas 74 kg putra dan juga 83 kg putra. Dan untuk kelas main sementara Windy dan juga Pemirsa, Provinsi Jakarta ini masih unggul dari provinsi lainnya dimana Provinsi Jakarta telah memperoleh sebesar atau sebanyak 124 emas, 103 silver dan 101 medali perunggu dengan total medali yang diraih Provinsi Jakarta yaitu totalnya 328. Kemudian pada posisi kedua ini diraih oleh Provinsi Jawa Barat dengan total peraihan medali emas sebanyak 117, perak 115 dan perunggu 111 dengan total medali yaitu 343. Sementara untuk tuan rumah Sumatera Utara dan Aceh ini berada di posisi keempat dan kelima dimana Sumatera Utara berhasil memperoleh 60 emas dan Aceh berhasil memperoleh sebanyak 49 emas. Untuk sementara demikian Windy, kembali ke studio. Baik, terima kasih Agam Rizky dan juga sebelumnya Danofri Avandi yang mengabarkan dari Aceh dan juga Medan Sumatera Utara. Terima kasih rakan-rakan, selamat kembali bertugas.